Viral nenek jual kayu bakar jalan belasan KM demi beli obat cucu, ternyata si pemesan tak jadi beli. Baru-baru ini, viral di media sosial video yang menunjukkan seorang nenek penjual kayu bakar jalan belasan kilometer demi menjual dagangannya. Namun, setelah sampai di lokasi, si pemesan ternyata tak jadi membeli kayu bakarnya. Nenek dan cucu tersebut lantas harus pulang dengan perasaan kecewa lantaran tak jadi mendapat uang untuk membeli obat. Sang nenek dan cucunya itu pun menangis. Pasalnya sang nenek berharap uang hasil penjualan kayu bakarnya itu tadinya akan dibelikan obat salep untuk cucunya. Dalam video tersebut memperlihatkan seorang nenek bersama anak laki-laki diduga cucunya berjalan. Dengan tubuh mungilnya, sang nenek begitu berusaha menggendong kayu pagar di punggungnya. Tak hanya menggendong kayu bakar, ia juga menuntun sang cucu untuk terus berjalan. Saat dihampiri ternyata keduanya baru saja mendapat kejadian pilu. Rupanya sang nenek membawa kayu bakar untuk dijual kepada pemesan. Namun, saat tiba di lokasi, pemesan tak jadi membeli kayu bakar sang nenek. Padahal, sang nenek dan cucunya itu sudah rela berjalan kaki belasan kilometer untuk membawa kayu bakar tersebut. Tak hanya itu, pilunya lagi ternyata sang nenek berharap uang dari penjualan kayu bakarnya akan dia gunakan untuk membeli obat salep untuk cucunya tersebut. Dalam video tersebut, saat dihampiri sang cucu terlihat menangis berderai air mata, ia mengaku capek karena sudah berjalan kaki dengan neneknya tersebut. Tampak ternyata, cucu nenek tersebut menderita penyakit kulit di kakinya. Sang nenek mengatakan dia hendak menjual kayu bakar tersebut senilai 50 ribu rupiah, namun tak jadi dibeli.